Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Esri Di video kali ini aku mau review Cream Legend Ya ini adalah dari Kelly Pada zaman dulu tuh ini sering dipake sama Wanita-wanita Remaja, sampe ibu-ibu Sampai nenek-nenek mungkin ya Dan mukanya tuh yang mulus Skincong gitu loh Beredar juga kalo si Kelly ini Karena harganya murah sering Disebut krim yang Bermerkuri, jadi krimnya berbahaya Tapi setelah aku Lihat di Youtubenya Richard Lee Beliau mereview Memasukkan ini ke lab Si Kelly ini, dites di lab Gitu ya Ini bermerkuri atau tidak dan ternyata hasilnya Dia tidak bermerkuri guys, jadi aman banget Kenapa sih harganya murah Gitu ya, mungkin kalian berpikir Yang harganya murah tuh pasti Bermerkuri gitu Tapi ini enggak guys Harganya murah tuh karena Ingredientsnya yang memang Yang minim gitu ya Minim budget Jadi harga jualnya juga Bisa murah Seperti itu Di video kali ini juga Aku mau kasih tau kalian Perbedaan dan persamaannya Dari krim kali ini Dan day creamnya MS Glow Karena dia tuh Hampir mirip banget guys Dan banyak juga yang bilang Si MS Glow dan Kelly ini Dia bener-bener Sama gitu ya Mirip Kita lihat aja nanti Apa perbedaan dan persamaannya Dari Kelly dan MS Glow ini Seperti itu Kita balik lagi ke Kelly Ya guys Kelly ini Dia harganya murah Yang besar ini Isinya 15 gram Harganya 6 ribu Kalau Kemudian ini udah Bepom juga Ini di Belakangnya ada nomor Bepom Ini namanya Kelly Pearl Cream Maksudnya kayak gini Warna merah Gitu Ini kotaknya Ada gambar cewek Cantik Ini legend banget ya Gambar ceweknya tuh Kayak dari Zaman gadis dulu gitu Nah kalau kalian penasaran Creamnya seperti apa sih Ya Creamnya tuh kayak gini guys Tuh Ini udah aku Congkel-congkelin Udah aku Pindahin ke Poch lebih kecil Supaya aku bisa Bawa kemana-mana Dengan Mudah Seperti itu Karena Jujur aja Aku baru pake Akhir-akhir ini Ya Dan kebetulan aku kan Lagi pake day cream MS Glow Dan katanya sama Jadi aku penasaran banget Sama si creamnya Kelly ini Dan ternyata memang Hampir mirip Oke guys Sekarang kita lihat Si Kelly ini Sama day creamnya MS Glow Tuh liat Warnanya juga Hampir mirip Banget Di mata aku sih Ini sama gitu ya Warnanya Terus untuk baunya Oke Dari baunya beda sih Kalo yang ini tuh Wangi Wangi apa ya Kayak wangi bunga Wangi apa ya Pokoknya ada wanginya gitu Nah kalo ini Dia juga wangi Tapi dia Kayak ada wangi obatnya gitu loh Lo gak bisa deskripsiin ke kalian gitu guys Pokoknya dari wanginya ini beda Yang ini tuh Lebih wangi Kalo yang ini tuh Lebih ada bau obatnya gitu Sekarang dari ingredientsnya oke Ingredientsnya Si Kelly ini ada di boxnya Dan untuk si MS Glow ini Dia ada di belakangnya Dari si day creamnya MS Glow dan Kelly ini Dia ingredientsnya beda Ada bersamaan dari ingredients Kelly Dan day creamnya MS Glow Dia ada 6 bahan Yang sama gitu ya Dia ada titanium dioksid Terus ada talc Ada lanolin Terus ada Biswax Nah untuk si Dan ini tuh ingredientsnya lebih banyak Itu ada kojik acidnya gitu ya Yang si day creamnya MS Glow ini Udah banyak banget kandungan Di dalamnya Pastinya dia lebih baik Untuk Menutrisi kulitnya Karena ingredientsnya dia memang yang bagus-bagus gitu ya Dan itu yang memang sederhana banget sih Sepertinya ingredientsnya memang sederhana banget Dan memang sedikit banget ingredientsnya Dan ini tuh Yang Bagus-bagus gitu loh ingredientsnya Nah sekarang untuk tekstur Tekstur dari si Kelly dan MS Glow ini Menurut aku beda Dari teksturnya Yang si Kelly ini Dia lebih bateri gitu loh Lebih gampang meleleh gitu ya Iya guys Tuh Dia tuh gampang meleleh banget Jadi Produknya tuh gampang banget Keambil Tuh Ini untuk Kelly Dan sekarang untuk MS Glow Kalian lihat ya perbedaannya Yang si Kelly tuh dia produknya tuh Ngegumpal-gumpal gitu Jadi banyak banget yang keambilnya Dan untuk si ini tuh cuman Apa ya Cuman lapisan tipis banget gitu Keambilnya Jadi ya Oles-oles Kebanyakan juga gak apa-apa gitu kan Gak sayang sama sekali Kalau yang MS Glow tuh Kalau teksturnya kayak gini Sayang banget gak sih Menurut aku Karena harganya kan mahal ya guys Udah dari warna Udah dari warna wangi Kemudian Ingredients Tekstur Dan sekarang pengaplikasian di muka aku Seperti apa ya Kita pakenya Kayak puteran sekali doang gitu ya Sekali puter Dia bakal keambil segimana gitu ya Ini oke Oke Ini udah Segini banyak Ini yang sebelah kanan Aku pakein Kelly Yang sebelah kiri Aku pakein MS Glow Oke Ini untuk Kelly Sekali putaran Untuk setengah buka Cukup ya Sekarang untuk MS Glow Udah Tuh Dia tuh gak Gak sampe setengah buka Cuma setengah Cuma seperempat buka doang Udah ngabis Tuh Udah gak ada lagi Jadi Kita tambahin lagi Satu putaran lagi Oke Ini untuk Kelly Dan ini untuk MS Glow Ya Dia perbedaannya cuman Di tekstur yang Kelly tuh lebih bateri Dan ini lebih Apa ya Lebih Iri telah dibilang ya Sekarang aku bakal blend Menggunakan sponge Oke Ini untuk Kelly Ya Ini pasti Gak terlalu keputihan Si Kelly ini Kalo misalkan dia Kebanyakan Yang ambilannya Dia tuh bakal putih banget Gitu lah mukanya Sekarang aku bakal blend Yang MS Glow ini Kayaknya ini yang MS Glow Ini yang Kelly Tuh Hasilnya tuh memang sama gitu guys Untuk mencerahkan Perbedaannya tuh Cuman dari teksturnya doang Si menurut aku Kalo si Kelly ini Kalo kita Kalo mukanya kering Ya Jadi susah di blend Susah diratain gitu loh Nah kalo si MS Glow ini Meskipun Muka kita kering Tapi dia gampang Di blend Saran aku sih Kalo kalian mau pake Kelly Sebelumnya harus lebab dulu mukanya Gak pake bedak pun Ini cantik sebenernya Dia tuh glowing gitu loh Bagus Kalo aku sih sekarang Akhir-akhir ini Aku lebih sering pake Si Kelly ini sih Gak tau kenapa Aku pengen aja pake Kelly Terus gitu Gitu loh guys Tuh Bagus kan Ya memang bagus Sebenernya ya Aku baru tau aja Gitu Kalo Karena Mau Mau pake tuh Kayak takut gitu loh Yang ada di otak aku tuh Tos Kelly ini Dia ada mercury nya Gitu Dan ternyata Udah di lab Di sama dokter Dia aman Jadi aku berani pake Dan memang hasilnya bagus guys Pake day creamnya MS Glow Versi murah Gitu Jadi kalo kalian mukanya Yang gak papah Yang gak papah banget ya Maksudnya Yang pake apapun cocok Gitu Kalian harus banget Cobain pake Kelly Kesimpulannya Dari MS Glow Day cream MS Glow Dan Kelly Persamaannya Dia Ingredients nya Hampir sama Kemudian warnanya Sama Hasilnya Juga sama Hasilnya Kayak gini Bikin glowing Mencerahkan Ya guys Nah kemudian Perbedaannya Nah perbedaannya Cuman di tekstur aja Teksturnya Yang Kelly itu Lebih bateri Ya Lebih Meleleh gitu Nah kalo si day creamnya MS Glow Itu Lebih Apa ya Lebih padet aja Creamnya Terus Dari segi harga Yang jelas Harga Kelly itu Jauh Lebih murah Jauh Banget Lebih murah Dari day creamnya MS Glow Seperti itu Guys Kesimpulannya Jadi kalo Kalian punya budget Lebih Kalian bisa pake day creamnya MS Glow Kalo kalian budgetnya Memang sedikit Pengen Hasil yang Seperti MS Glow Gitu ya Kalian coba aja Pake Kelly dulu Seperti itu Karena Kelly juga Menurut aku Bagus guys Ya mungkin segitu aja Video dari aku Maaf banget Aku gak selesaiin Makeupnya Dan Semoga kalian suka Sama video aku Jangan lupa Like share Dan subscribe juga Di channelnya aku Supaya aku lebih Semangat lagi Bikin video Oke guys Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax